Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan mencoba menggunakan kris oven toaster 10 liter kilo gitu ya pertama kita siapkan dulu bahan yang akan kita oven di video kali ini saya mencoba untuk membuat roti atau memanggang roti pertama kita colokan dulu listriknya kemudian kita nyalakan ke suhu 180 derajat lalu timernya 30 menit maksimal kita tunggu dulu panas disitu kelihatan ada api bawah dan api atas ada warna merah merah-merahan itu adalah api atas dan api bawahnya sesuai dengan saran dari pihak kris jadi harus ditunggu panas dulu nanti baru dimasukkan bahan yang akan di oven lalu kita masukkan rotinya ini terlihat roti sudah mulai matang ya bubun ini saya cuma menggunakan oven toaster krisis 10 liter ya muatnya memang gak terlalu banyak tapi ini karena saya masih pemula belajar bikin roti sih masih oke lah nanti kalau untuk komersil ya boleh lah beli yang lebih besar sekarang kita belajar dulu pakai yang kecil ini waktunya tinggal sekitar 3 menitan rotinya sudah mulai matang kita tunggu aja ovennya mati alhamdulillah selama penggunaan dari awal sampai dengan mie sudah hampir matang hampir selesai ovennya tidak ada masalah ini adalah detik-detik menunggu oven mati ini masih nyala waktu tinggal sedikit lagi ini adalah timernya sudah mendekati angka 0 sudah mendekati angka 0 tapi masih menyala berarti ini masih belum mati masih ada api atas dan api bawah nah itu di atas kelihatan rotinya oke sudah bisa kita buka buka ya ovennya kita cek rotinya nah seperti ini hasil dari oven toaster kris yang imut-imut ini bun bagaimana bunda kira-kira bisa dicoba di rumah ya nanti kalau sudah ahli bolehlah beli yang besar ovennya sekarang yang kecil dulu oke sampai jumpa di video selanjutnya oh iya untuk cara membuat rotinya ada di amil-amil cooking wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati